Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Optamat Kali ini kita akan bahas latihan soal ya Yaitu bersamaan trigonometri atau lebih tepatnya adalah sudut rangkap trigonometri Simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke Langkah pertama jika ketemu seperti ini Ini kan bisa kita olah Kan itu harus kita selesaikan berubah menjadi persamaan sudut rangkap Langkah pertama yang perlu kita pelajari Kalian cari persamaan antara yang depan sama belakang ini Sehingga kan sini sama-sama mengandung 2 sin Sama cos Ini juga sama 2 sin sama cos Yang beda kan hanya sini pangkat 3 sama 3 Tapi kan sin sama cosnya sama Maka sin sama cosnya bisa kita keluarkan Sehingga kalau kita keluarkan akhirnya 2 Kali sin 105 Dikali cos 105 Tidak kurung kita keluarkan 2 sin 105 sudah kita ambil Cos pangkat 3 dibagi cos pangkat 5 Di pangkat 1 berarti kan tinggal cos kuadrat Ya cos kuadrat 105 Dikurangi 2 sin sama 2 sin pangkat 3 Tiba sin pangkat 1 kan menjadi sin pangkat 2 Nah akhirnya ketemu seperti ini Kalau kalian cek juga sama Yang sepertinya persamaan ini Kita kali ke sini Akan membentuk yang depan Yang ini kali ke sini juga akan membentuk yang belakang sini Sehingga kan sama Setelah itu baru kita ubah ke dalam sudut rangkap Kan kalau model ini kan ada sin 2x Itu berarti kan 2 sin x kali cos x Kan sama Kemudian ada juga yang kedua Cos 2x Kan bisa juga kita ubah menjadi cos kuadrat x Min sin kuadrat x Jadi ini kita bisa ubah semua ini Nah Kan sudah sama dong Tinggal kita masukkan Akhirnya kalau kita buat Ini ke sini berarti sin 2x 105 Dikali Ini juga kita cos Cos 2x 105 Sehingga berarti sin 210 Dikali cos 210 Sin 210 adalah negatif Karena kuadrat 3 Negatif setengah Dikali cos 210 adalah Min juga Tapi min setengah akar 3 Kalau kita kali Berarti sepert 4 Akar 3 malah sudah selesai Oke Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!